Sebagai wilayah yang banyak dikelilingi perairan, Indonesia banyak sekali dibangun jembatan sebagai akses penghubung antar kawasan. Selain digunakan sebagai jalur penghubung untuk kendaraan atau pedestrian, beberapa jembatan juga dijadikan sebagai ikon ataupun lemar dari sebuah daerah. Nah, beberapa waktu yang lalu kita juga sudah sempat membahas tentang jembatan terindah yang ada di Indonesia. Pada video kali ini, kembali kita akan membahas tentang jembatan terindah lainnya yang ada di Indonesia. Dan jembatan dimana saja yang masuk ke dalam jembatan terindah di Indonesia? Yaudah, mendingan langsung aja kita tonton videonya sampai habis, jangan skip-skip. Dan selamat datang di akun channel Youtube Kreatif Hamdi. 7 Jembatan Terindah di Indonesia Part 2 1. Jembatan Merah Putih Jembatan Merah Putih adalah jembatan kabel panjang yang terletak di kota Ambon, provinsi Maluku Indonesia. Jembatan ini membatangi teluk dalam pulau Ambon yang menghubungkan desa Rumah Tiga atau Poka di kecematan Sirimau pada sisi utara, dan desa Hatifei Kecil atau Galala di kecematan Teluk Ambon pada sisi selatan. Jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia, menjadi bagian dari keseluruhan tata ruang kota Ambon, dan menjadi ikon dari kota Ambon. Dibangun sejak 17 Juli 2011, jembatan Merah Putih menelan biaya APBN senilai Rp779,2 miliar. Jembatan ini pun tersemikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 4 April 2016. 2. Jembatan Teluk Kendari Jembatan Teluk Kendari menjadi ikon dari kota Kendari, ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara, setelah diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal Kamis 22 Oktober 2021. Jembatan Teluk Kendari yang menghubungkan kota lama dengan puasia memiliki panjang 1.348 meter, dengan lebar 20 meter, dan 4 lajur jalan. Jembatan yang dibangun sejak 2015 itu menelan biaya konstruksi sebesar Rp804 miliar. Keperadaan jembatan ini pun akan berdampak positif bagi pengembangan kota Kendari, terutama di bagian selatan kota. Waktu tempuh dari kota lama menuju puasia kini hanya 5 menit. Sebelumnya, masyarakat kota lama harus menggunakan kapal feri untuk mengitari Teluk Kendari agar bisa sampai ke puasia. Rute itu membutuhkan waktu sekitar 30 sampai dengan 40 menit. Sebelum kita lanjut tentang video ini, seperti biasa kita ingat kekembali ya untuk support channel ini, dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya, agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita nih. Dan jika menurut teman, video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya. Serta tonton juga video menarik lainnya yang ada di channel ini, karena ada banyak ya video menarik yang bisa teman tonton, agar kita bisa lebih bersemangat untuk memberikan video-video menarik lainnya. 2. Jembatan Tayang Jembatan Tayang adalah sebuah jembatan yang melintang di atas Sungai Kapuas, Kabupaten Sanggok, Provinsi Kalimantan Barat. Jembatan ini menjadi bagian dari Jalan Teras Kalimantan, Poro Selatan yang menghubungkan Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Nah, jika proyek ini selesai, jembatan itu pun menjadi yang terpanjang di Kalimantan, dan nomor 2 di Indonesia setelah Suramadu di Jawa Timur. Kontursi proyek pembangunan jembatan ini memakan waktu 900 hari, dan jembatan Tayang tersebut deremikkan langsung oleh Presiden Jekowi pada tanggal 22 Maret 2016. Pendananya pun berasal dari pinjaman China sebesar 90% dan sisanya sebesar 10% dari anggaran pendapatan dan belanja negara hingga 3 tahun ke depan. 4. Jembatan Sultan Mahmud Riyad Shah Jembatan Sultan Mahmud Riyad Shah atau yang lebih dikenal dengan nama Jembatan Satu Dompak adalah jembatan yang menghubungkan Tanjung Pinang dengan Pulau Dompak. Panjang jembatan yang mencapai 1,5 km ini berdiri kokoh dengan fondasi yang dibangun di dasar laut. Pembangunan jembatan ini pun diinisiasi oleh mantan Gubernur Kepulauan Riau, yaitu Ismet Abdullah pada awal 2006. 5. Jembatan Mahakam Jembatan Mahakam adalah sebuah jembatan yang dibangun di atas alur sungai Mahakam yang menghubungkan kawasan Samarinda kota dengan wilayah kecematan Samarinda seberang. Jembatan tersebut sangat vital bagi pengguna kendaraan sebagai jalur keluar masuk kendaraan dari dan menuju luar kota Samarinda. Jembatan Mahakam memiliki ciri-ciri rangka baja berbentuk segitiga dan tulisan Jembatan Mahakam berbentuk setengah lingkaran. Jembatan yang disemikan pada tanggal 2 Agustus 1986 disemikan langsung oleh Presiden Soeharto bersama Gubernur Kalimantan Timur Suwandi dan Menteri Pekerjaan Umum Suyono Sosro Darsono. Jembatan itu dibangun oleh kontraktor PT Utama Karya Pasero dengan panjang 400 meter, lebar 10 meter, dan tinggi 5 meter di atas permukaan aspal dan menelan biaya kontruksi mencapai 7 miliar rupiah. 6. Jembatan Layang Sembangi Jembatan Layang Sembangi telat-telat di Jakarta Selatan topatnya di Persimpangan Jalan Sudirman dan Jalan Gatot Subroto. Proyek ini mulai dibangun pada tahun 1961 pada masa pemerintah Soekarno dan masa jabatan Sutami sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Nah pada masa sekarang, Jembatan Sembangi kini dilengkapi dengan jalan lingkar hingga namanya pun berubah menjadi Simpang Susun Sembangi. Deputi Jenderal Manager Superintenden Proyek Simpang Susun Sembangi dari Wijaya Karya Dhani Widyatmoko menuturkan Simpang Susun Sembangi memiliki salah satu teknologi jembatan tercanggih saat ini. Dua failover yang melingkar itu tersusun dari 333 segmen tabuk leader yang telah dicetak pre-cast untuk kemudian disusun. Jembatan Sembangi dibangun dengan panjang total 1.509 meter dan lebar 30 meter. 7. Jembatan Tukat Bangkung Jembatan Tukat Bangkung terletak di Desa Pelaga Kecematan Petang, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia. Dersemikan penggunanya pada tanggal 19 Desember 2006. Jembatan yang menghubungkan 3 kabupaten masing-masing Badung, Bangli, dan Buleleng itu menjadi jembatan terpanjang di Bali dan diklaim sebagai tertinggi di Asia. Jembatan Tukat Bangkung mempunyai panjang 360 meter, lebar 9,6 meter, dengan pilar tertinggi mencapai 71,14 meter dan fondasi pilar 41 meter di bawah tanah. Jembatan itu pun berteknologi tinggi dengan perkiraan usia pakai selama 100 tahun. Dengan alasan supaya tidak mengurangi pemanangan di sekitar, jembatan itu pun tidak dibangun dengan atap di atasnya. Konstruksi jembatan itu pun diperkirakan tahan terhadap gempa hingga 7 skala Richter. Jembatan itu pun menggantikan jembatan lama yang letaknya 500 meter di arah selatan jembatan Tukat Bangkung. Diperlukan dana 49 miliar lebih untuk membangun jembatan itu. Dana itu berasal murni dari APBD Purvisi Bali dengan sistem multi-years sejak tahun 2001. Pembangunan jembatan itu sekaligus memangkas jarak di jembatan lama sepanjang 6 kilometer. Nah itulah dia teman, 7 jembatan terindah di Indonesia. Gimana menurut pendapat teman? Dimana lagi nih jembatan terindah lainnya yang ada di Indonesia menurut teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini seperti biasa, kita ingatkan kembali untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Aktifkan juga tanda loncengnya agar teman gak ketinggalan dengan video terbaru dari kita. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya. Serta tonton juga video menarik lainnya yang ada di channel ini. Karena ada banyak video menarik yang bisa teman tonton agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat ataupun Minakabau akan semakin luas lagi. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan jangan lupa bahagia. Bye-bye.